Optik Melawai Pilkada Jakarta kian memanas, pasalnya dukungan kepada Anies Baswedan terancam batal dari sejumlah parpol yang akan mengusungnya. Hal ini ditegaskan jurubicara Partai Kadang Sejahtera atau PKS, M.Holid, yang menyebut 40 hari tenggat waktu yang diberikan PKS kepada Anies sudah melewati batas waktu untuk mencari dukungan tambahan untuk maju di Pilkub Jakarta. Kenyataan ini membuat PKS mulai membuka komunikasi dengan Partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ya, sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita pegang ya, karena... Tapi kan tetap kurang nih, Pak, ininya, kursinya. Itulah kenapa kita menugaskan kepada Mas Anies sebagai kandidat untuk bisa memastikan komunikasi politik kepada partai-partai yang lainnya. Bagaimanakah setelah deadline 4 Agustus itu terlewati? Karena itulah kesepakatan kita bersama dengan Mas Anies. Memastikan tiket kompetisi itu bisa kita penuhi. Itu yang paling utama. Jadi segala upaya komunikasi politik itu akan kita lakukan ke arah sana. Sementara, Wakil Ketua Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku partainya terbuka dengan usulan bakal cawagup dari partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkap Doli menanggapi kabar bakal cawagup Ridwan Kamil di Pilkub Jakarta berasal dari PKS. Doli mengaku Golkar juga menawarkan pada parpol di luar KIM termasuk PKS untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkub Jakarta. Atau kami yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu selama ini juga membawa komunikasi yang baik dengan semua partai politik mana saja. Sama teman-teman PDIP kita cukup bagus hubungannya, komunikasinya intensif. Dengan teman-teman Nasdem juga seperti itu, dengan teman-teman di PKB juga begitu, PKS juga begitu. Itu mana lagi? Yang lain, semua partai politik kami membangun komunikasinya dengan baik. Nah termasuk juga soal Pilkada khususnya Jakarta sama dengan daerah-daerah yang lain. Kami pun juga menawarkan proposal soal Ridwan Kamil ini bukan hanya ke Koalisi Indonesia Maju, tapi juga ke partai-partai lain yang memang memungkinkan untuk mereka ikut bisa bersama-sama mengusung Ridwan Kamil. Nah sejauh ini Alhamdulillah responsnya cukup positif dari partai-partai politik itu. Nah tinggal sekarang kita dalam proses.